Shalom wanita-wanita Tuhan, kurang semangat sekali lagi, shalom wanita-wanita Tuhan, shalom puji nama Tuhan, hari ini kita mau membawa hidup kita, kita mau menyembah Tuhan, kita mau bawa hati kita sebagai persembahan yang terbaik buat Tuhan kita, amin. Sebelum kita mulai, mari kita berdoa terlebih dahulu, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan buat rahmatmu Tuhan, buat kasihmu yang selalu baru setiap hari Tuhan, kami bersyukur Tuhan Yesus, kami hari ini ada Tuhan Yesus, semua karena anugerahmu, hari ini kami mau datang Tuhan Yesus, dengan membawa hati kami Tuhan, membawa hidup kami Tuhan, sebagai persembahan yang kudus dan yang berkenan kepada Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, kami mau menyembahmu Tuhan, kami mau memuji nama-Mu Tuhan, memulihkan engkau Tuhan, terima kasih Tuhan Yesus, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Mari setiap kita stay ajak untuk bagi pendiri bersama-sama, sebab dia baik, kasih setianya untuk selama-lamanya, amin. Mari tekan tangan bersama-sama, dalam setiap proses, dalam setiap musim hidup kita, penyertaannya sempurna, amin. Ketahu Allah turut bekerja, di dalam segala perkara, untuk mendatangkan kebaikan, bagi yang mengasihi dia. Tuhan, saat mewati gunung dan lembar, ku takkan takut bahaya, penyertaannya ku rasakan, di sepanjang jalan hidupku. Tuhan, saat mewati gunung dan memuji dia, sebab dia baik, sebab dia baik, penuh selamanya, setianya, puji Yesus, sebab dia baik. Ketahu Allah turut bekerja, di dalam segala perkara, untuk mendatangkan kebaikan, bagi yang mengasihi dia. Tuhan, saat mewati gunung dan lembar, kami gak akan takut bahaya, takut bahaya, penyertaannya ku rasakan, sepanjang jalan hidupku. Tuhan, saat mewati gunung dan lembar, kami gak akan takut bahaya, sebab dia baik. Seperti apa? Kuangkat tangan memuji dia, sebab dia baik. Seperti apa? Kuangkat tangan memuji dia, sebab dia baik. Kuangkat tangan memuji dia, sebab dia baik. Seperti apa? Untuk selamanya, sesetianya, puji Yesus, sebab dia baik. Tepuk tangan sama-sama katakan. Seperti apa? Kuangkat tangan memuji dia, sebab dia baik. Untuk selamanya, sesetianya, puji Yesus, sebab dia baik. Sekali lagi, terlebih dahsyat lagi, come on. Sebab dia baik, kuangkat tangan memuji dia, sebab engkau baik Tuhan. Sebab dia baik. Untuk selamanya, kasih setianya, puji Yesus, sebab dia baik. Seperti apa? Kuangkat tangan memuji dia, sebab dia baik. Ini syukur kami Tuhan. Seperti apa? Untuk selamanya, sesetianya, puji Yesus, sebab dia baik. Katakan untuk selamanya. Untuk selamanya, kasih setianya, puji Yesus, sebab dia baik. Untuk selamanya, selamanya, kasih setianya, puji Yesus, sebab dia baik. Sebab dia baik. Suara-suara lagi Tuhan kita. Amin. Terima kasih Tuhan. Om Bapak saudara dipersilakan duduk kembali dalam hadirat Tuhan. Thank you Jesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami tahu Tuhan penyertaanmu sempurna dalam hidup kami Tuhan. Dalam setiap proses hidup kami Tuhan. Dalam setiap musim hidup kami Tuhan. Kau tetap ada Tuhan Yesus. Kau selalu bersama-sama dengan kami Tuhan. Kau tetap Allah Tuhan dalam hidup kami Tuhan. Apapun yang terjadi Tuhan Yesus. Kami mau terus memuji. Kami mau terus menyembahmu Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Ini penyembahan kami Tuhan. Thank you Jesus. Hallelujah Jesus. Mari sama-sama katakan. Betapa dasyat engkau Tuhan. Pencipta segala yang ada. Dulu sekarang sampai selamanya. Hanya engkau Tuhan. Hanya engkau Tuhan. Tak terselami. Tak terselami. Tak terselami. Selamanya. Aku hanya engkau Tuhan. Kusema engkau Yesus Hanya engkau satu-satunya Allah dalam hidup kami Tidak ada yang lain hanya engkau, hanya engkau Tuhan selamanya Kau tetap Allah walau dunia semua berkonca Tak tergoyangkan kau tetap Allah Sekali lagi berikan suara-suara yang terbaik buat Tuhan kita Terima kasih Tuhan Betapa dasyat engkau Tuhan Mencipta segala yang ada Kudus sekarang sampai selamanya Hanya engkau Yesus Tuhan Tidak terselam di pikiranmu Tuhan Tidak terselam di pikiranmu Tak terukur panjang setiamu Tidak terselam di pikiranmu Tuhan Tidak terselam di pikiranmu Tuhan Tidak terselam di pikiranmu Tidak terselam Tidak tergoyakkan, kau ketah Ku sembahkan, Yesus Ku sembahkan, Yesus Kau ketah Tapi menyembahmu Tuhan Alah dirimu Sebab tidak ada yang lain Tuhan Tidak ada yang lain Hanya kau Hanya engkau Tuhan Semuanya Tidak tergoyak Walau dunia Semua berkonca Tak tergoyakkan Kau tetap Alam Lebih lagi Oh penyembahanmu pada Tuhan Ku sembah Semua engkau, Yesus Hanya engkau Tidak ada yang lain Hanya engkau Hanya engkau Tuhan Hanya engkau Tuhan Semua Tidak tergoyak Tidak tergoyakkan Tidak tergoyak 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 Cinta, jumpa Allah, Allah yang kau percaya Waktu kanan yang teguh, kau sempur mengharapkan setiap nabi Sumpur menghimpulkan, oh cinta Selamanya kau menyebabkan Tuhan Selamanya Tuhan, kami mau terus panggungi, buk, panjang panggungi Namun setiap unsi, hidup kami, namun setiap unsi, hidup kami, buk, kau sempur menghimpulkan Bukan tata-kala, oh cinta Kami menyebabkan, bangunat, bangunat Kami menyebabkan, bangunat, 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 bangunat Setiap kita saya mengajar, kita mengangkat pujian kita Kita mengangkat syukur kita Sebab kita hari ini ada, saat ini kita berdiri Semua karena kasih Tuhan, semua karena rahmat Tuhan Katakan terima kasih Tuhan Kami mau terus menyembah-Mu Tuhan Kami mau terus tinggikan namamu Tuhan Kami bersyukur Kami bersyukur Buat kasih-Mu Tuhan Buat pengur padamu Kami bersyukur Buat setiap karyamu dalam hidup kami Tuhan Kami bersyukur Tuhan Kami bersyukur Tuhan Kami bersyukur Tuhan Kira kira sekarang untuk nampakkan kamu Yang telah menutupu Nampak! Bagi dia segala pujian Hormat serta syukur Kekal selamanya Bagi dia segala pujian Hormat serta syukur Selama-lamanya Mari angkat suaramu Katakan bagi dia Bagi dia segala pujian Hormat serta syukur Kekal selamanya Bagi dia segala pujian Hormat serta syukur Kekal selamanya Bagi dia segala pujian Hormat serta syukur Selama-lamanya Bagi dia segala pujian Hormat serta syukur Hormat serta syukur Kekal selamanya Bagi dia segala pujian Hormat serta syukur Selama-lamanya Bagi dia segala pujian Hormat serta syukur Hormat serta syukur Selama-lamanya 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 Suara-suara yang terbaik Lebih dasyat lagi Lebih dasyat lagi Lebih dasyat lagi Terima kasih Tuhan Yesus Sungguh hanya bagimu Tuhan Segala hormat dan pujian kami Tuhan Karena engkau lah Allah kami yang kekal Dan sampai selama-lamanya Terima kasih Tuhan Yesus Untuk siang hari ini Bapak Kami semua boleh ada di tempat ini Kami tahu ini semua semata-mata Karena kasih dan anugerahmu Kalau kami boleh Tuhan bersama-sama Masuk dalam hadiratmu Tuhan Menikmati Tuhan hadiratmu di tempat ini Kami boleh membawa pujian kami Yang terbaik untuk engkau Bahkan saat ini Tuhan Kami tahu Tuhan Ini waktumu Tuhan Untuk engkau berfirman kepada setiap kami Dan kami percaya Tuhan Kami terus akan dibentuk Kami akan menerima terus pengajaranmu Tuhan Yang akan terus mendidik kami Dan membawa kami terus Tuhan Hari lepas hari semakin menjadi serupa dengan engkau Terima kasih Tuhan Yesus Terima kasih Bapak Ini kami wanita-wanitamu Tuhan di tempat ini Ini kami ya Bapak Kami tahu Tuhan Kami tidak dapat berbuat apa-apa di luar engkau Ini kami ya Tuhan Yesus Biar kami Tuhan boleh Tuhan Semakin hari Tuhan Semakin menjadi wanita-wanita Yang berkenan di hadapanmu Tuhan Kami boleh terus Tuhan mengajar Apa yang menjadi kehendakmu Tuhan Yaitu yang kudus dan berkenan di hadapanmu Biar Tuhan Kau juga yang mengurapi kami Sehingga Tuhan kami boleh menjadi wanita-wanitamu Yang bukan mendandani diri dengan perhiasan yang lahir ya Tapi kami boleh Tuhan Menggunakan perhiasan batini ya Tuhan Dimana ada roh yang lemah lembut Dan roh yang tentram di dalam setiap kami Sehingga Tuhan dimanapun Kau tempatkan kami Kami percaya setiap kami adalah tiang-tiang dalam rumah kami Kami biar dimanapun Kau tempatkan kami Kami boleh Tuhan menjadi wanita-wanitamu Tuhan Yang berdiri tegak di hadapanmu Yang menjadi terang Tuhan Bahkan menjadi Tuhan garam dimanapun Kau tempatkan kami Sehingga Tuhan kami boleh membawa seisi keluarga kami Suami kami, anak-anak, mantu-mantu, cucu-cucu yang Kau percayakan dalam rumah tangga kami Untuk Tuhan mendekat kepada Engkau Untuk juga boleh bertumbuh Tuhan Bahkan menyembah Engkau Tuhan Sebagai Tuhan dan Raja Tuhan Di dalam kehidupan mereka pribadi lepas pribadi Bahkan juga di lingkungan dimana Kau tempatkan kami berada Di pekerjaan kami Tuhan Dimanapun Kau kirim kami pergi Tuhan Terangmu boleh bercahaya melalui kehidupan setiap kami Sehingga orang banyak boleh mengenal Engkau melalui kehidupan kami Dan datang kepadamu Terima kasih Tuhan Yesus Siang hari ini kami juga bersyukur Tuhan Untuk Pak Sukirno Tuhan yang sudah kau kirim ke tengah-tengah kami Kami percaya Tuhan ada pesanmu Tuhan Yang daripada Engkau yang akan disampaikan Tuhan melalui hambamu ini Terus memberkati hambamu Tuhan bersama dengan Ibu Aileen Dan keluar anak-anak kedua putranya Tuhan Berkati Tuhan Bahkan juga GBI Putra Gereja yang kau percayakan untuk ada di lambau penggembalaan Pak Sukirno Terus kau memberkati Sehingga apapun yang dikerjakan Tuhan Yang kau percayakan kepada hambamu ini Tuhan Akan terus Tuhan kau sertai dan kau buat berhasil Terima kasih Bapak kami juga berdoa Tuhan dari tempat ini Untuk bangsa dan negara kami Indonesia Kau berkati Tuhan negara kami Kami percaya Tuhan negara kami ada dalam hatimu Tuhan Ada dalam Tuhan pikiranmu Tuhan Biar terus Tuhan perkenananmu Ada atas bangsa dan negara kami Indonesia Terima kasih Tuhan biar Indonesia terus bangkit Menjadi kemuliaan bagi namamu Terima kasih Tuhan Yesus Terima kasih Bapak dan kami siap Tuhan Bapak dan kami siap Tuhan Amin Benintriah Segera pijian Warna serta syukur Kekas selamanya Benintriah Segera pijian Tuhan serta syukur selamanya Selamanya Tuhan Selamanya 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 Bagi Yesus, bagi Engkau saja Tuhan Semua pujian, semua hormat, semua sembah kami Semua kemuliaan, semua ucapan syukur kami Hanya bagi Tuhan saja yang layak menerima semuanya Terima kasih Tuhan, sekarang waktunya Tuhan berbicara Nyatakan berkat matas kami oleh firman-Mu Di dalam, nama, di atas segala nama Dalam nama Tuhan Yesus Kristus Amen, Amen Silahkan duduk Bapak, Ibu sekalian semuanya Selam Ibu sekalian semuanya Kalau Ibu-Ibu pergi ke Australia Salah satu hal yang pengen dilihat itu namanya kangguru Tapi kalau sekarang Ibu-Ibu sekarang pergi ke Australia Tolong perhatikan bahwa ada peringatan Jangan dekat-dekat sama kangguru Hati-hati sama kangguru Karena Kangguru sekarang ini suka nyerang orang Saudara-saudara Apalagi kalau kanggurunya seperti si Roger Roger itu adalah kangguru berikut Saya tunjukin fotonya ya Supaya Ibu-Ibu tahu kayak apa Roger itu Ada model macam begini nih kanggurunya nih Nah kangguru itu Orang suruh nyatakan kangguru Karena banyak orang tuh suka gangguin kangguru Suka kasih makan lah Kasih McD lagi Kangguru itu mah makanya rumput Dikasih lagi makan burger Makan french fries Marahlah kanggurunya Kangguru marah gara-gara Di Orang bilang itu di apa Di provokasi Oke Tapi ini ada berita tentang satu orang Ibu Yang mengaku dua hari Diintai sama kangguru Itu kangguru ngintai dia selama dua hari Nggak mau pergi dekat rumahnya Dan akhirnya menyerang anjingnya Orang suaminya Akhirnya menyerang si ibu ini Si ibu terpaksa alami luka Jaitan ya Oke Masalah hidup Itu agak mirip kangguru Oke Ya Kadang dia muncul gara-gara Toil-toil Oke Dia nonggoro Tapi kadang-kadang Kita nggak toil dia Dia datang sendiri Seperti yang dialami oleh Ibu ini Sudah sekalian Kalau anda waras Anda nggak akan cari masalah Betul kan? Oke Hanya orang tidak waras Yang mencari masalah Masalahnya Sekalipun anda tidak cari masalah Masalah sering Datangin kita Udah gitu Sudah sekalian Itu nggak tahu malu lagi Kita suruh dia pergi Dia nggak mau pergi Kita bilang Kehadiranmu nggak disenangin Dia tetap aja mau datang Sudah begitu Udah nggak diundang Dia datang Disuruh pergi Nggak mau pergi Udah gitu datangnya Nggak cuma sendiri lagi Dia mau teman-temannya Kata Shakespeare Shakespeare itu berkata begini Dalam cerita Hamlet Saya kutip ya Dia bilang begini Ketika kesusahan datang Mereka datang bukan satu persatu Seperti mata-mata Tapi datangnya berpasukan-pasukan Batalion Jadi sudah satu belum selesai Datang lagi dua Datang tiga Kadang-kadang sepuluh Sudah sekalian Satu saja bikin pusing Ini satu pasukan Nah maka Mas Nur pasal tiga Satu dan dua berkata begini Mas Nur Daud Ketika ia lari dari Absalom anaknya Bayangkan Bapak lari dari Anaknya Alangkah menyakitkannya Yang demikian Terus dia berkata begini Ya Tuhan Banyak Lawanku Banyak orang bangkit Melawan aku Jadi dia punya musuh Bukan cuma satu Masalahnya bukan cuma satu Masalah datang Berbondong-bondong Apa yang harus kita perbuat Ketika masalah muncul Datang bertubi-tubi Dalam hidup kita Nah menurut saya Kalah atau menang Terhadap masalah Seringkali Ditentukan oleh Cara pandang Adalah manusiawi Kalau saudara ketika Pertama kali kena masalah Itu muncul takut Itu manusia Sudara sekalian Jadi susah Kalau kena masalah Itu manusiawi Kalau ada yang Kena masalah Enggak susah Enggak khawatir Saya justru pikir Itu masalah lebih besar Masalah terbesar itu Ketika saya dulu Waktu pendidikan Di Singapura Saya Itu di kelas Suruh saling konseling Nah teman sekelasnya Namanya penerita Lukas Tahir Almarhum Dia terkala di kelas Susah sekali di konseling Jadi giliran saya Konseling beliau Duduk Terus ananya Jadi oke bro Jadi apa masalahmu Dia bilang Haleluya Saya enggak punya masalah Gereja oke Rumah tangga oke Semua oke Enggak ada masalah Saya bilang Barangkali itu masalah Yang paling besar Kamu aja enggak tahu Masalah mau apa Oke Nah saudara sekalian Adalah Umum Kalau orang Kena masalah Dan kemudian Dia itu Rasa ada Kekuatiran Tapi setelah itu Kita ini perlu Tenangkan diri Dan bertanya Ini masalah Saya mau apain Respons kita ini Menentukan Nah sudut pandang Terhadap masalah Itu seperti Kacamata Kalau yang kita pakai Warnanya hijau Semua kelihatan hijau Kalau kita pakai Yang gelap Semua jadi gelap Itu menentukan Sudut pandang Itu ada Dua macam Sudut saya Satu itu adalah Sudut pandang Allah Yang kedua Sudut pandang manusia Sudut pandang Allah Itu sudut pandang Dari atas Dari sorga Dia luas Nah sudut pandang manusia Itu Cepet Istilah orang Pendek Cuma barangkali Satu dua jam Kemudian dia Dari bawah Yang dia lihat Cuman Masalah Dari atas Yang kelihatan adalah Solusi Sudut pandang Allah Itu ibarat Kalau menonton video Dari awal Sampai kepada Akhir Sudut pandang manusia Cuma secuplikan Yang dilihat Cuman masalah Enggak pernah ketemu Jalan keluar Nah saya pakai contoh Bagaimana sudut pandang itu Pengaruh Besar Sekali ya Oke Saya tunjukkan Satu kota di Itali Bernama Centuripe Kotanya Oke Berikut ya Oke Ini kota Centuripe Di Itali Saya mau tanya Ibu-ibu sekalian ya Apa yang unik Dari kota ini Coba dilihat Enggak ada Oke bergunung-gunung Oke Barangkali agak menarik Barangkali Yang ini ya Barangkali Tapi menurut saya sih Biasa aja sih Kalau saya dideketin Saya berikut dideketin Cuma gitu aja sih Rumah biasa aja Oke Kalau kita lagi ada Di jalan-jalan kota ini Ini gambaran Kotanya kayak gini Apa istimewanya Enggak ada istimewanya Tapi ubahlah sudut pandangmu Dan pandang dari atas Ini dia Dari atas Kita baru sadar Kota ini berbentuk tubuh Manusia Jadi kalau orang Lihat dari sekilas Dari bawah Enggak ada istimewanya Enggak ada Gak ada apa-apanya Begitu lihat dari atas Tiba-tiba semua jadi Berubah Nah sudut pandang Terhadap masalah Itu kayak gitu Ibu-ibu sekalian Kalau kita pandangnya itu Hanya dari bawah saja Cupet pendek Yang kita lihat Masalah Tapi kalau pandang dari atas Sudut pandang Allah Kelihatan jalan Keluarnya Yang ketika di bawah Enggak kelihatan Sama sekali Nah jadi Yang luar biasa adalah begini Bahwa kita semua Itu bisa memilih Sudut pandang kita Mau yang mana Itu luar biasanya Problem kita adalah Begitu masalah muncul Langsung yang muncul apa? Masalah Susah nih Repot nih Hancur Kacau Itu yang jadi problem Jadi pertempuran pertama adalah Bagaimana kita memilih Sudut pandang kita Oke John lain Itu dari kecil Kena masalah terus Lahir paru-parunya Tidak berkembang dengan baik Jadi dia perlu Obat steroid Supaya dia bisa bertahan Umur satu setengah tahun Dia ke kamar mandi Omanya Dia lihat ada botol Dia langsung minum Itu Hand sanitizer Oke Dia minum lagi itu Disinfektan itu Di bawah rumah sakit Bernyaih pompa Selamat juga Setahun kemudian Naik kereta kuda Sama opanya sekarang Oke Jatuh Dari kereta kuda Pas ada mobil lewat Tapi Bersyukurnya Karena masih kecil Jadi itu mobil Bisa lewat diatasnya dia Oke Masih ketolong tuh Oke Umur 12 tahun Lagi naik sepeda Kena sambar petir Masih bersyukur Bisa pulang ke rumah Umur 14 tahun Hampir tenggelam Oke Lalu jatuh dari pohon Tangan patah Dibawa ke rumah sakit Untuk dioperasi Sampai sana Ternyata berumakan kenyang Karena Tuhan gak boleh Tunggu besok aja Harus puasa Baru dioperasi ya Operasi ditunda Besoknya Ke rumah sakit lagi Di tengah jalan Tabrakan Oke Tangan patah lagi Oke Di tangan yang satu Yang kemarin patah Patah lagi Satu kali lagi Habis sudah kerja di Tambang Batubara Lagi urusin Tambang Batubara Dia jatuh Dan pas dia jatuh Batu jatuh lagi Oke ketimpa Nah pulang dari kerja Selamat juga tuh Nah sekarang Terakhir agak tua Dia itu Dekor rumah Lagi dekor rumah Kesetrom Terakhir sekali Jatuh Kerja jatuh dari got Dan tulang punggung patah Oke John lain Saya mau tanya Ibu-ibu ya Ini orang Paling sial Apa orang paling beruntung Beruntung Oke Jadi sebenarnya Dia ini orang sial Apa beruntung Tergantung sudut pandang kita sih Itu yang menjadi Kunci nya Ya Nah Kalau dianggap dia Orang sial Nah dia bisa ngitung loh Aku ini umur 54 tahun aja 16 kali kecelakaan Semua ada dokumentasinya lagi Dia bisa menanggapkan Alangkah sialnya Kena melulu Yang lain kok gak kena ya Kok saya yang kena ya Tapi hebatnya John lain Dia ngomong Di interview yang saya baca Saya ini Orang paling beruntung Se-Inggris Ya saya pikir Benar juga Orang paling beruntung Ini Bagi dia Ini mah biasa aja Jadi keluarganya itu Kalau dengar dia kecelakaan Sekarang malah Ketawa Hahaha Kena lagi dia Itu aja sudah Dianggap enteng Emang ngerti ya Itu dianggap Enteng Ya Nah Jadi kita perlu punya Sudut pandang yang benar Tentang masalah Saya bagikan Tiga Nomor satu Hidup pasti ada Masalah Itu yang pertama Hidup pasti ada Masalah Ya Ini mendasar sekali Oke Saya kutip Jonas 16 33 Dari versi F A Y H Firman Allah Yang hidup Di Kata Tuhan Yesus ya Di dalam dunia ini Kalian akan mengalami Banyak penderitaan Dan kesusahan Tapi Tetapi Bergembira Nah ini masalah Sudut pandang dan Pilihan respons kita Ya Lalu kemudian Saya kutip lagi Satu Petrus pasal yang pertama Etiga Sampai Enam Satu Petrus pasal Satu Etiga Sampai Enam Terpujilah Allah dan Bapak Tuhan kita Yesus Kristus yang karena Rahmatnya yang besar Telah Ini berkat kita Membuat kita lahir kembali Melalui kebangkitan Yesus Kristus Terentara orang mati Kepada hidup yang penuh pengharapan Untuk menerima warisan Tidak dapat binasa Yang tidak dapat cemar Dan tidak dapat layu Yang tersimpan di sorga Bagi kamu Yaitu Kamu yang dipelihara Dalam kekuatan Allah Melalui imanmu Sementara kamu nantikan Keselamatan yang terah siap Untuk dinyatakan Pada zaman akhir Oke Ini berkat-berkat Buat kita dalam Kristus Lahir baru Kemudian terima warisan Di sorga nih Nah Tapi Ayat yang berikutnya Bergembirakan hal itu Sekalipun sekarang ini Kamu seketika Harus berduka cita Oleh berbagai-bagai Pencobaan Terima hidup baru Jaminah di sorga Tapi sekarang ini katanya Kamu ini Harus terima Berbagai-bagai hal Yang tidak menyenangkan Jadi Petrus tidak menyangkal Bahwa sekalipun kita Percaya kepada Yesus Hidup kita Pasti ada Susah Pasti ada Masalah Itu sesuatu yang Biasa Sudah sekalian So terkadang di gereja Kita ini diajar Untuk hidup dalam penyangkalan Itu yang saya khawatir Saya khotbah di gereja Saya bicara Soalnya saya berantem Sama istri saya Oke Disitu hadir Satu orang Peneta senior Oke Dari satu gereja Sinoda lain Kebetulan dia Dari luar kota datang Dia dengar saya khotbah Saya bicara Saya berantem Mama Aileen Saya bilang gitu Dia ajak saya makan Terus bilang gini Kasih nasihat Sukiroh Gini ya Kita ini hamba Tuhan Lain kali Lo gak boleh khotbah Dimimbar Bilang berantem Mama istrimu Kita hamba Tuhan Harus Jaim Dia Pak kata itu Jaim Saya bilang begini Nomor satu Masalah saya udah selesai Masalah belum selesai Saya gak pernah ini Saksikan Masalah udah selesai Nomor dua Saya pengen jadi contoh Buat jemaat It's okay loh Gak apa-apa loh Ya Kadang-kadang Berantem mama istrimu It's okay Gak apa-apa kok Biasa Pendeta mu aja kayak gitu Oke Udah gitu Pendeta nya lagi Terapis keluarga lagi Gak apa-apa Oke Biasa saja Realita itu Jangan disangkal Suruh-suruh sekalian Ya Kalau orang Ada masalah Kata Petrus Kamu pasti akan Berduka cita It's okay Itu wajar Normal Kita kalau ditanya Di gereja itu ya Apa kabar Jangan bilang baik ya Dimarahin lagi Gak boleh Mesti bilang Luar biasa Padahal ngomongnya Mau sambil nangis Boleh gak Sekaligus menjawab gini Apa kabar Kacau pak Kacau Itu bukan jawaban Orang gak beriman Itu jawaban orang Jujur itu Ya Orang jujur itu Itu bukannya Jawaban orang kalah Itu jawaban orang tangguh Yang mengatakan Sekalipun banyak masalah Padahal oke Ya Jadi kata Yaakobus itu begini Ya Dia mengatakan Di dalam catatannya Saya Kutip ya Yaakobus 1 Ya 2 Saudara-saudaraku Katanya Anggaplah sebagai Suatu kebahagiaan Apabila kamu jatuh Kedalam berbagai-bagai Pencobaan Ini kata Anggap Mesti kita garis bawahi Ya Anggap itu Adalah Pilihan Jadi ini masalah Mau saya anggap Apa nih Saya ketolong sekali Karena satu buku Yang saya baca Bertahun-tahun yang lalu Oleh Richard Carson Dia tulis buku Judulnya Saya beli itu buku Gara-gara judulnya aja Don't sweat The small stuff Jangan Gede-gedein Masalah kecil Terus tambah lagi judulnya Dan semua masalah Adalah kecil Jangan Gede-gedein Masalah kecil Semua masalah Kecil Oh dia demarin orang loh Yang tulis Suara ke dia Bilang gini Masalah kecil Anak saya mati Masalah kecil ya Jadi dia tulis lagi Buku berikut Biasa orang Amerika lah Tulis buku lagi Bagaimana dengan masalah besar Oke Untung dua kali dia Nah Anggaplah itu adalah Bicara soal pilihan Keputusan kita ambil Untuk lihat Masalah ini Dan bertanya nih Ini masalah ini Itu sebenarnya apa Sebab begini Sudara sekalian Masalah itu bisa Dibikin-bikin Jadi berat Dia bisa dibikin Jadi berat Selama sudara Merenungkan masalah terus Dan pandang masalah terus Dia lama-lama Akan berkembang Dan bertumbuh Dari kecil Dia jadi besar sekali Jadi gede banget Jadi berat sekali Jadi adalah penting Untuk seseorang itu Menguasai dirinya Ketika masalah muncul Dan mengatakan Apa yang harus Saya perbuat Sudara Nah Ini bukan Ngajar orang Lari dari masalah ya Enggak sama sekali Sudara sekalian Masalah tetap Mesti dihadapi Tapi Yaakobus itu Ngajar kita Menaruh masalah Pada posisi Dan perspektif Sudut pandang Sorga yang saya sebut Tadi itu Ya Saya mau tanya Apakah ada masalah Yang terlalu berat Buat Tuhan Jawabannya Enggak adalah Otomatis lah Ya Tapi kayaknya Kok kita lagi kena masalah Kayaknya Tuhan juga Enggak sanggup Tolong kita Kayaknya kesannya sih Ya Dari segi paniknya kita Seperti demikian Oke Jadi saya Bilang begini Masalah itu Menjadi masalah Kalau dipermasalahkan Saya sama Pak Tim Belajar counseling Yang dikembangkan Seterorang perempuan Bernama Virginia Satia Virginia Satia itu Ngajar kita 16 prinsip dasar Nomor 6 The problem Is not The problem Coping Is the problem Masalahnya Bukan masalah itu Masalahnya adalah Cara Kamu tangani masalahnya Itu yang benar Kalau caramu benar Masalah bukan masalah Nah jadi Sudah sekian Saya coba bayangkan Pikir begini Perspektif Sekarang kita semua Ada masalah Saya ngaku saya ada masalah Sudah ada masalah Iya saya sudah ada masalah Tapi saya juga menyadari Bahwa Di Ukraina sana Itu penduduknya Sudah berkurang 10 juta orang 10 juta itu kemana Itu kabur Kemana Ke Eropa Barat Dan itu ada 4 juta Perempuan Dan anak-anak Yang sekarang itu Dijanjikan Disuruh keluar Datanglah sini Kita terima Ternyata gak diterima Di Polandia itu Pengungsian itu besar sekali Itu orang-orang yang Hidupnya semula enak Mendadak suatu hari Bum-bum-bum Perang Dan terpaksa kabur semua Maksudnya gini Kita mungkin ada masalah Tapi tolong ingat juga Bahwa Barangkali orang lain Lagi punya masalah lebih besar lagi Oke Hidup pasti ada masalah Nomor dua Semua masalah itu ada Waktunya Ya kita Hafal ayatnya lah Ya Untuk segala sesuatu Ada masalahnya Untuk apapun Di bawah langit Ada Waktunya Masalah tertentu Umurnya itu Cuman satu jam saja Contoh jalan macet Ditunggu aja satu jam lagi Udah cair isilah kita Oke Masalah tertentu Umurnya satu malam Banjir Oke malam ini banjir Besok udah gak banjir Masalah tertentu Itu bisa Mungkin agak lama ya Satu minggu Salah potong kuku Tunggu minggu depan lah Baru bisa terbaiki Masalah tertentu Satu bulan Apa itu Salah potong rambut Oke ya Tunggu bulan depan lah Baru perbaikilah Masalah tertentu Bertahan satu tahun Nggak naik kelas Tunggu tahun depan Baru naik lagi Masalah tertentu Berlangsung Seumur hidup Yaitu Salah pilih jodoh Oke Intinya Sudah sekalian Semua masalah itu Ada masanya Waktunya Ada durasinya Jadi masalah kita apa Masalah kita adalah Kita pengen cepat Dan Tuhan gak mau cepat Itu masalah kita Yang paling besar Kenapa ya Tuhan tuh Kalau mau nolong orang itu Kayaknya pakai mepet-mepet Tunggu semua itu Kayak mau jatuh gitu Baru dia nongol Oke Sekarang perhatikan Ini ada dua orang ibu-ibu Oke Maria sama Martha Ini sakit nih Oke Si kokoin ini Lazzarus Gak apa-apa Tenang aja Kenapa ada Yesus soalnya Mereka kirim orang ke Yesus Dan keluarlah kalimat Yang mengagumkan Segali Guru Yang kamu kasihi Sakit Hebat ya Bahkan gak usah Sebut namanya Udah tahu Yang dikasih Cuman satu Guru Yang kau kasihi Lagi sakit Dan bahkan gak usah Ngomong datang Gak usah Kenapa Dia pasti datang Memang dia datang Tapi telat Dan telatnya Sengaja lagi Itu dikasih tahu Rasa sakit Eh guru Kita kesana Gak usah Tunggu aja Tunggu apa Tunggu dia meninggal Eh Tunggu dia meninggal Ya Setelah sudah meninggal Oh dia meninggal Mari kita jalan sekarang Jadi bayangkanlah Yang ada dua ibu-ibu Di rumah itu Maria Martha itu Yang deg-degan Nunggu semula Masih tenang-tenang Lama-lama Jadi mulai Agak waspada nih Gawat nih Kayaknya Napas satu-satu Kok belum datang Dia ditunggu-tunggu Akhirnya Lewat Sudah sekalian Bagaimana itu Kenapa ditunggu-tunggu Sudah sekalian Sudah terkasih Tuhan itu bisa bertindak cepat Tapi dia justru menunggu Karena dia bekerja Dalam kerangka waktu Sudah sekalian Terlalu cepat itu Mentah Kalau terlalu lambat Busuk Tepat pada Waktunya Begitu juga Masalah Kehidupan Sudah sekalian Kita mau cepat-cepat Masalah gak pernah enak Cepat-cepat selesai aja Ya Nah Tapi lebih baik Masalah itu selesai Tepat Pada waktunya Masalahnya apa? Ini Kata masalah muncul terus Masalahnya apa? Masalahnya adalah Kita tidak pernah tahu Kapan waktu yang tepat Itu problemnya Jadi disini Unsur Iman bekerja Untuk saya menyadari bahwa Tuhan tahu waktu yang terbaik Dan dia pasti akan bekerja disitu Ya Nah Katanya Katanya ya Raja Salomo pernah datangin Satu orang raja Dari negara lain Yang bertanya Saya minta Diajarkan Satu nasihat Yang berlaku Di semua keadaan Baik waktu keadaan Bagus Ataupun tidak bagus Tolong kasihkan saya Satu Pelajaran Dan Diajarin Begini ya Satu saja Oke Di selet berikutnya Yang gambar buaya Ini juga Akan habis Akan berlalu Akan selesai Ini berlaku Keadaan enak Iya Kalau hidupmu Enak banget Tolong ingat ya Ini juga Ini juga Hidupmu lagi Susah Banget banyak masalah Tolong diingat Ini juga 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 Ini mengajar orang Tidak sombong Tapi juga Tidak Patah hati Tidak hancur hati Ketika Masalah muncul Ini mengajar orang Untuk bisa bertahan Dan bersabar Bahwa Baik Atau buruk Dalam hidup ini Ditangani dengan Tidak terlalu Berlebihan Sudara sekalian Oke Lalu perspektif Ketiga Yang ketiga Yang ketiga Yang ketiga adalah Bahwa selalu Ada yang bisa Disyukuri Dalam setiap Masalah Apapun masalahnya Tentu kita tahu Contoh di Simpson Simpson itu begini Simpson itu adalah Seseorang yang kena masalah Itu dia sampai buta Kemudian di penjara Dan itu semua Gara-gara Salahnya dia sendiri kan Salahnya sendiri Nah yang demikian ini Ya Sudara sekalian Mesti Bertobat lah Cuman saya Mempelajari hidup Simpson Dan menemukan Bahwa orang ini Memang harus kena Masalah itu Kenapa? Dia terlalu kuat Orang begini ini Kalau dikasih nasihat Biasa aja Tidak akan bisa Satu hari saya diteleponin Saya lagi Di transit di Tokyo Telepon masuk Satu orang Gembala Sindang Yang minta tolong saya Mengconseling Suaminya Bisa gak tolong Dia bilang Saya bilang Saya lagi di jalan Nanti saya Telepon Kalau saya sudah sampai Setelah Saya lihat masalahnya Saya tiba-tiba Kesimpulan Bahwa suaminya itu Tidak bisa diconseling Hanya ada satu cara Bikin orang ini Berubah Conseling gak bisa Dia harus masuk penjara Dan bayar harga perbuatannya Itu menurut saya Kadang-kadang Ada orang tertentu Memang Mesti seperti Simpson Dia mesti dibikin buta Dia mesti dipenjara Kalau gak dia liar Gak bisa Diapakan juga Beberapa orang Memang mesti Dibegitukan Tapi dalam Masalah tertentu Ibu-ibu sekalian Yang Kadang-kadang Masa gini Ada masalah tertentu Maksud saya Yang memang mesti ada Dalam hidup manusia Untuk membangun Kualitas-kualitas tertentu Sifat-sifat tertentu Dalam diri kita Sebab seringkali Orang itu dibentuk oleh Masalah Sudah sekalian Ada istilah bahasa Inggris Blessings in disguise Berkat yang datangnya Menyamar Menyamar sebagai apa? Sebagai masalah Lalu karena kita terpaku Kepada masalahnya Lupa lihat dibalik itu adalah Berkat dibaliknya Saya kutip Malcolm Malgrich Seorang Tokoh dari Inggris Dia berkata begini Dia bilang Saya melihat Katanya Kembali ke pengalaman Kehidupan saya Yang menyakitkan Dan tidak menyenangkan Dengan kepuasan tertentu Terus dia bilang begini Bahkan Saya bisa berkata Dengan sejujur-jujurnya Bahwa segala Satu yang saya pelajari Dalam tujuh-plima tahun Saya di dunia ini Segala sesuatu Yang benar-benar Menguatkan Dan mencerahkan Semuanya terjadi Melalui Penderitaan Bukannya Melalui saat-saat Yang menyenangkan Jadi Pelajaran-pelajaran Terbesar Dalam hidup manusia Itu seringkali muncul Ketika kita Kena masalah Orang tidak bertumbuh loh Ketika semuanya enak Enggak Enggak Jadi saya barangkali Agak gila Karena saya bilang Sama Tuhan Saya bersyukur Hidup saya tidak gampang Saya alami Kesusahan Tidak bisa sekolah Ketika di Pontianak Oleh Tuhan Dibukakan jalan Om saya datang Setelah puluhan tahun Tidak pulang kampung Dia pulang kampung Bawa saya ke Jogja Di Jogja saya sakit parah sekali Sembilan bulan Dan sakit parah itu Membuat saya datang Kepada Yesus Setelah saya menikah Punya anak satu Anak saya meninggal Jadi semua yang saya alami itu Uang susah Penyakit Kematian Saya alami semua Kalau Ibu-ibu tanya sama saya Tahun-tahun Hidup saya Yang paling berat itu apa Ya tiga tahun terakhir Pandemi ini Kami kehilangan Nama kota keluarga Gara-gara covid Enam orang loh Tapi kalau anak Tanya sama saya Tahun-tahun Apa yang Paling Jadi berkat Buat saya dalam hidup saya Ya tiga tahun terakhir Dalam tiga tahun terakhir Saya berubah sekali Tubuh saya berubah Jiwa saya berubah Jam doa saya berubah Bacaan Alkitab saya berubah Plenal saya berubah Jadi semua kembali kepada Yang namanya Bisa gak Dibalik semua ini Kita temukan Yang namanya Berkat Maka Yaakobus Tadi bilang gini Katanya begini Saudara-saudara Anggaplah Sebagai suatu Kebahagiaan Apabila Kamu jatuh Keberbagai-bagai Pencobaan Nah Jadi Kalau Saudara Perhatikan Lebih jauh lagi Kata Yaakobus Ketika dibicara Di Yaakobus Satu Ayat yang ketiga Sebab kamu tahu Bahwa ujian Terap imanmu itu Menghasilkan Ketekunan Dan biar Ketekunan itu Memperoleh Buah yang matang Supaya kamu menjadi Sempurna Utuh Dan tak Kekurangan Sesuatu Apapun Jadi Masalah dan Pencobaan itu Adalah suatu Ujian Iman Dari Hadapi Masalah itu Muncullah Suatu kualitas Yang namanya Ketekunan Nah Saya selama Dua minggu terakhir Ini Saya khotbah Seri kitab Daniel Saya bicara Soal munculnya AI Kecerdasan Buatan Yang Akan Membawa Perubahan Besar Sekali Dalam hidup Bukan siapa-siapa Tapi anak-anak kita Pekerjaan Akan berubah Sekali Yang namanya Akuntan Kemungkinan besar Akan hilang Digantikan oleh Mesin Kerjaan-kerjaan Bilot Dan sebagainya Semua akan digantikan oleh Mesin Tapi kemudian Saya bicara Soal bagaimana Cara menghadapi Perubahan hidup Demikian besar Di zaman ini Dan saya menekankan Sekali Serius sekalian Hal tertentu Yang berbahaya Yang patut Kita perhatikan Yaitu Saya sebut Tiga Yang namanya Kesibukan Kenyamanan Dan keberhasilan Jadi seringkali Saya tekankan Soal kenyamanan Saudara sekalian Karena ada satu orang Nanya Mustafa Sarkar Itu adalah Psikolog Olahraga Di Nottingham Di Inggris Dia mempelajari Para atlet Untuk menemukan Bagaimana caranya Jadi atlet yang Terbaik Setelah dia Teliti seratus Atlet Inggris Dia temukan Satu hal yang luar biasa Dia bilang Atlet Atlet terbaik Di Inggris itu Punya kesamaan Waktu masa Muda Atau kecil Ada susah Nah Kesusahan itu Katanya mengubah Tubuhnya Sejuruh Paham ya Ketika dia hadapi Semacam masalah Apapun juga di sekolah Ternyata Tubuhnya berubah Jadi Tubuhnya itu Dipersiapkan Untuk hadapi Suatu masalah Jadi tubuhnya itu Berubah Pikirannya berubah Dirinya berubah Jadi Dia bilang gini Saya bukan Anda cari-cari masalah Bukan ya Tapi kalau Anda Punya masalah Tolong jangan Terlalu dianggap Sebagai satu hal yang Enggak bagus Disitu ada berkatnya Intinya sudah sekalian Saya contoh lagi Ini nenek-nenek Margaret Hagerty itu Nenek-nenek ini Oke Si Oma ini Sudah ikut maraton Di semua benua Termasuk Kutub Utara atau Selatan Oke Antarctica Antarctica itu Selatannya Bayangin ya 89 tahun Maraton Dia mulai Belajar lari Umur 64 tahun Jadi enggak ada Telat ya Oke Kita bisa mulai Besok Oke Lomba pertama Umur 66 tahun Nah ketika dia itu Mulai belajar lari Dia langsung belajar lari Maraton Saya punya jemaat Satu dokter Dokter Andi Tanya dok Dia suka sekali Ikut maraton Untuk umurnya masih 50-an ya Sekarang udah 60 sekian Dia ikut maraton Terus 50-an Terus saya bilang dok Gimana sih Lari maraton Pastore bilang Latihannya itu Sebulan Pemulihannya Tiga bulan Dia bilang Habis dia lari Dia perlu tiga bulan Buat pemulihan Kenapa Badan sudah segini Ini Oma ini Luar biasa Nah sekarang saya mau tahu Kenapa dia Lari Maraton Kenapa dia Pergi olahraga Karena ada satu saja Nyawanya terancam Dokternya bilang Kalau enggak olahraga Lu mati Dalam waktu berambulan lagi Itu bikin dia langsung Mending gue lari Oke Jadi Akhirnya Hal tertentu Yang merupakan ancaman Jadi berkat sekali Buat dia Itu umur dia Waktu itu Kira yang 60-an Dan kemudian Dia bisa hidup Panjang umur sekali Oke Nah Masalah Menjadi berkat Kalau alat turut bekerja Di dalamnya Kita tahu sekarang Alat turut bekerja Dalam segala sesuatu Untuk mendatangkan Kebaikan Jadi kita orang Kristen ini Punya pola pikir Yang bukan main Positifnya Alat itu turut bekerja Dalam segala sesuatu Termasuk dalam masalah saya Untuk mendatangkan Kebaikan Tapi Tolong berhentapinya Bagi mereka Yang mengasihi dia Jadi sekarang ini Tapi saya yakin sekali Anda cinta Tuhan Kenapa? Enggak karena ini hari Selasa soalnya Ada banyak yang bisa dilakukan Tapi Anda semua muncul disini loh Ya Salah satu Salah satu Apa saya sebut namanya ya Perubahan besar sekali Dalam dunia kekristanaan di Jakarta Khususnya Adalah rontoknya Persekutuan doa Ya Untuk saya dulu memulai Pelayanan saya 20 tahun lalu 15 tahun lalu Saya khotbah Tiap hari loh Senin Selasa Rabu Kamis Jumat Sabtu Kenapa? Persekutuan doa Banyak sekali Rontok Oke Anda ini yang Menurut orang Mestinya habis pandemi Enggak bakal ada lagi Ya ada lagi Jadi saya mau kasih apresiasi Kepada ibu-ibu disini ya Oke ini gak gampang soalnya Oke Jadi Anda semua bertahan Dan bertumbuh Oke Jadi saya ingin Anda semua cinta Tuhan Oke Nah kalau sudah cinta Tuhan Semua yang terjadi Dalam hidup kita Semuanya itu Akan Akan dibuat menjadi Baik adanya Sudah-sudah sekalian Pastikan kita Mengasih Tuhan Pastikan kita Memakai Kacamata Iman Sudah-sudah sekalian Saya sambung satu petrus Tadi saya baca sampai 6 Sekarang ayat 7 Maksud semuanya itu Ialah untuk membuktikan Kemurnian imanmu Yang jauh lebih tinggi nilainya Daripada emas yang fana Yang diuji kemurnianya Dengan api Sehingga kamu Memperoleh puji-pujian Dan kemuliaan Dan kehormatan Dan kemuliaan Pada hari Yesus Kristus Menyatakan Dirinya Kelak Sudah-sudah sekalian Perspektif jangka panjang Berkat terbesar Kita terima Nanti ketika Tuhan Yesus datang Kembali Tapi sementara ini Sudah-sudah sekalian Terus menerus kita Terima berkat Tuhan Sudah-sudah Melalui apa yang Kita Nyata Masalah Jangan ditakuti Sudah-sudah sekalian Ya Kalau ibu-ibu Pergi ke New York Mampir Sudah-sudah sekalian Di Fifth Avenue Di sana itu Itu ada satu gedung Namanya Rockefeller Center Itu biasanya orang Kalau lagi musim dingin Itu suka main Skating di situ Oke Nah Rockefeller Center Oke Itu di depannya itu Itu ada patung Dewa Atlas Sedang memikul Bola dunia Karena dalam mitologi Yunani Bumi kita ini Ternyata ada yang menggangin Namanya Dewa Atlas Dia yang membuat bumi kita Tidak jatuh gitu Maksudnya gitu Oke Nah dia yang Kotong gini Nah kadang-kadang Dia pegel Kalau dia pegel Dia geser badannya Ah itu namanya gempa bumi Oke Itu kepercayaan orang Yunani Oke Jadi Atlas itu digambarkan Berotot sekali Tapi ketika dia pikul Bola dunia itu Bola bumi itu Dia sampai Aduh sampai Keringet gitu Oke Kenapa? Berat sekali Oke Nah Persi di hadapan gedung ini Oke Itu ada satu gereja Ya Oke Persi di depannya itu Oke Gereja Katolik Santo Patrick Pendeta Bruce Larson itu Banyak cerita begini Saya konseling orang Kadang-kadang masalahnya susah Terus saya bawa dia ke sini Melihat Ini Patung ini Dan bilang gini Aduh Hidupmu berat ya Ini kayak Atlas nih Berat banget Pikul bola dunia Dia bilang habis lihat itu Udah lihat Baik-baik lihat Oke saya ajak ke seberang Ke gereja Di gereja saya ajak masuk ke dalam Disitu ada satu patung yang lain Oke Kamer berikut Patung Tuhan Yesus Lagi pegang bola dunia Cuma pakai tangan kiri Jadi saya tanya Citu pilih yang mana Wah Atlas apa Yesus? Jadi demikianlah Karena Allah itu turut bekerja Dalam segala perkara Maka apapun masalahnya Kita bisa mengatakan Tuhan di pihak saya Siapakah lawan saya Mari kita berdoa Terima kasih buat Siang ini Tuhan Terima kasih buat kekuatan Yang kami terima melalui firmanmu Sebab engkau lah andalan kami Engkau lah Tuhan Yang menjadi pengharapan kami Engkau lah kekuatan kami Kuatkan kami Tuhan Yang hari-hari ini Banyak pertanyaan Banyak masalah Banyak pergumulan Kiranya dari sorga Ada kekuatan Melalui roh kudus Atas kami sekalian Di tengah-tengah persoalan kami Kami boleh melihat Allah turut bekerja Dalam hidup kami Dalam masalah kami Untuk mendatangkan kebaikan Dan bahkan Iman kami diuji Iman kami dimurnikan Melalui berbagai hal yang muncul Tuhan terima kasih Kami sekarang hidup Tidak dalam ketakutan Tapi dalam iman percaya Bahwa Tuhan Akan menolong kami Bahkan Tuhan akan menyelesaikan Buat kami sekalian Terima kasih Kami bersyukur Terima berkat ini Dalam nama Tuhan Yesus Kristus Amen Terima kasih Pendeta Sukirno Tayadi Sudah memberkati setiap kita Saya percaya setiap kita Diberkati luar biasa Dengan firmannya dikuatkan Amen Ada sedikit pengumuman Ibadah tengah minggu Akan dilaksanakan onsite Tanggal 12 besok 12 Juli 2023 Yang akan dilayani oleh Ibu Charlotte Priyatna Jam 7 malam Di Sampurna Strategic Square North Tower Lantai 3 Jadi bagi wanita-wanita Tuhan Yang ingin Mendengarkan firman Yang ingin dikuatkan kembali Oleh kebenaran firman Tuhan Bisa mengajak Saudara Bahkan suami Bahkan teman-temannya Untuk ikut hadir Dalam ibadah tengah minggu besok Di Sampurna Strategic Square Lantai 3 Selanjutnya Sunday Service Tanggal 16 Juli 2023 Akan dilayani oleh Pendeta Jeffrey Rahmat Pendeta Jeffrey Rahmat Dari GPCC ya Ibadah onsite Dilaksanakan Pukul 10 pagi Di Sampurna Strategic Square North Tower Lantai 3 Kembali juga mengundang Wanita-wanita Tuhan Juga mungkin Sanak saudara Suami Semuanya Untuk ikut hadir Dalam ibadah Sunday Service kami Di hari minggu nanti Untuk ibadah Women of Love Minggu depan Tanggal 18 Juli 2023 Kita akan dilayani oleh Bapak Pendeta Petra Panggidaye Seperti biasa Pukul 11 siang Di tempat ini Di Senayan City Residence Lantai Mezanin Kembali mengundang juga Wanita-wanita Tuhan Untuk Kembali hadir di Ibadah Women of Love Minggu depan Saudara bisa mengajak Lebih banyak lagi Masih banyak kursi-kursi yang kosong Di samping-samping saudara Jadi masih bisa mengajak teman Saudara semua Kita mengajak mereka Untuk menyembah Tuhan Untuk mendengarkan firman Tuhan Dan kembali diberkati oleh firman Tuhan Dan untuk persembahan nanti Saudara bisa Memasukkannya di Tempat yang sudah disediakan Di dekat pintu keluar Amplopnya sudah ada di Kursi-kursi saudara Jadi ketika nanti pulang Bisa langsung Memasukkan di kotak Di belakang Baik Ibadah kita sudah selesai Mari saya ajak kita Untuk bangkit berdiri Sama-sama nyanyikan Laya dipuji disembah Kau lah yang bertata Dulu sekarang dan selamanya Raja atas segala raja Namamu besar terpulia Namamu besar terpulia Namamu besar terpulia Namamu besar terpulia Beri serak-serai bagi Tuhan Sekarang kita angkat Tuhan tangan kita Untuk menerima berkat dari Tuhan Biarlah hari ini Kita memiliki Perspektif atau sudut pandang Yang benar Terhadap Permasalahan yang kita hadapi Tuhan turut bekerja Dan Kita akan mendapat kekuatan Karena Kita mengasih Tuhan Dan Tuhan Juga sudah lebih dahulu Mengasih setiap kita Mari terus belajar Untuk menerima kasih Tuhan Melalui setiap Permasan yang kita hadapi Dan terimalah berkat Kasihkan berlimpah-limpah Dari Allah Bapak Di dalam anak yang tunggal Tuhan Yesus Kristus Serta Pesahamai Sangat roh kudus Menyatai kita semua Mulai saat ini Sampai Tuhan Yesus Menjemput kita semua Dan permai Bahkan untuk selamanya Mari semua yang percaya Semua yang berkati Dan semua yang dikasih Tuhan Katakan Amin Pak Sekirno Terima kasih banyak Buat waktu Dan firman Tuhan Yang sangat memberkati Tuhan menyertai Bapak Ibu Aileen Dan anak-anak Dan juga gereja Ini kembalakan Tuhan menyertai Dan membuat berhasil Tuhan menyertai kita semua Para wanita Tuhan Di Women of Love Terima kasih